BABY BUS Selamat datang di stasiun penyelamatan binatang. Aku adalah penjaga binatang Kiki. Ayo kita gunakan drone untuk menemukan binatang yang memerlukan bantuan kita. Zeret posisi tengah dan cari binatang terluka. Gambar diambil setelah kamu menemukannya. Ditemukan buaya yang kedinginan. Burung merak ini sakit. Seekor badak tersangkut di ban. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Taris binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Bagaimana perawatan? Umbau secara. Bagaimana perawatan kita dapat menemukan binatang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Ayo kita cari tahu binatang mana yang memerlukan bantuan kita juga. Ditemukan beruang coklat yang sakit. Ditemukan elang yang terluka. Pilih truk dan angkutlah binatang yang terluka. Ikuti ikon binatang dan kamu akan menemukan binatang terluka. Tarik binatang ke atas truk. Bawa mereka kembali ke pusat penyelamatan untuk perawatan. Biarkan binatang-binatang masuk ke dalam asrama baru. Beruang coklat sakit perutnya. Ayo periksa dia. Ada banyak sampah di dalam perutnya. Tarik gagang ke atas untuk memompah getak. Jangan membuang sampah sembarangan karena binatang akan salah mengira sampah sebagai makanan. Beruang coklat adalah omnivora. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Beruang coklat hidup di hutan. Sampai jumpa beruang coklat. Elang mendabrakkan kepalanya dan mengalami benjolan besar saat dia belajar terbang. Membuat kompres es. Kompres es dapat digunakan untuk mengurangi pembengkakan. Sayapnya juga cedera. Fantastis, elang itu dapat terbang lagi. Elang suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu binatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Elang hidup di pegunungan. Sampai jumpa elang. Leher badak itu tersangkut di ban. Ayo bantu dia. Teruslah berusaha. Badak itu hampir bebat. Leher badak itu terluka. Tanduknya juga patah. Putar gagang untuk membuat tanduk baru untuk badak. Tanduknya juga patah. 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 Luar biasa, badak itu punya tanduk baru. Badak suka makan semua jenis daun. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu minatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Badak hidup di padang rumput terbuka. Sampai jumpa, badak. Burung merak terlihat sedih karena dia mempunyai penyakit kulit. Ah, ada banyak sekali kutu di tubuh burung merak itu. Salep ini akan membantu menyembuhkan luka-luka. Yeay, penyakit kulit burung meraknya diobati. Dia menginginkan bulu ekor yang cantik. Burung merak suka makan daun dan serangga. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu minatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Burung merak hidup di hutan. Sampai jumpa, burung merak. Danau itu membeku dan buaya juga kedinginan. Buaya telah diselamatkan. Tapi dia masih menggigir kedinginan. Wow, itu adalah telur buaya. Telur buaya akan menetas lebih cepat di sangkar yang hangat. Bayi buaya telah menetas. Bayi buaya telah menetas. Hebat, ibu buaya dan bayinya sangat gembira. Buaya suka makan ikan. Ayo bantu memeriksanya. Sekarang sehat sekali. Kamu telah membantu minatang lagi. Ayo kita bawa pulang. Buaya biasanya hidup di sungai atau danau. Sampai jumpa, buaya. Sampai jumpa, buaya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.